Jadi Tartib ini hal yang wajib di dalam kita butuh Siapa orang yang butuh tidak butuh Maka butuhnya diwasa Sebab butuh terhadap wajib dan butuh Dalilnya dari mana Tartib ini? Adalah wajib dalam menutup Yang pertama dalilnya dari Al-Qurna Surat Al-Ma'idah Ayat Al-Qurna Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan Allah pertama kali menyebutkan Fadudu Yang harus dibasuh adalah wajah Sudahnya wajah Habis wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan diwasa Tapi pasangan ayatnya Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalaulah tidak menunjukkan burung itu Tartib Ini kaki dipasangnya sesudah tangan Sebablah perlu dibasuh Tapi dipasang sesudah kepala ini Menunjukkan bahwa wutu itu wajib Wajib Tartib Itu kurang Karena Tartib ini dua darinya Dari Quran dan dari hadis Ada hadis nabi Dalam riwayat Imam Abu Dawud Juga Bukhari Muslim juga ada Nabi bilang Ibadaku bima bada Allah Mulailah Dengan apa yang Allah mulai dengannya Hadis ini Pada papanan tentang sahih sebetulnya Jadi Sahabat itu bertanya Kepada nabi Persoalan ibadah hajib Terkait sahih Sahih itu lari-lari Dari sofa ke maruwa Lalu maruwa sofa Nabi ditanya Nama sahabat Sofak itu nama bukit Maruwa nama bukit Bahasa kita orang gunung Kalau gunung gedean Kalau bukit kecilan Jadi gunung Namanya gunung sofa Dan gunung maruwa Tinggi dia naik Nah gunung ke gunung Itu ditanya nabi Ini saat ini dari mana Apa dari maruwa ke sofa Apa dari sofa ke maruwa Kata nabi jawabnya Ibn da'u Bimar pada Allah Bisa mulai aja Ngikuti Allah Mulai dulu pakai apa Kur'annya bilang Innas sofa Wal maruwa Wata min sya'ah Ibn da'u Maruwa lulu Apa sobat dulu Sopat Yawe sobat dulu Kalau saya Sopat ke maruwa Maruwa ke sobat Lagi Ada besar tafsirnya Ibn da'u Masya'illah Tapi saya bukan Gajian tafsir itu Naji Fardu Sebab nanti boros Saya nerangin itu Saya gak nerangin itu Kenapa perlu lari Ada yang kencang Ada yang gak ada apa Dipanjang Saya menerangin Ketika nabi jawab Ibn da'u Bima bada Allah Mulailah Mengikuti Apa yang Allah Mulai Bahasa kita Yang tertibanya Kata nabi Tapi kan Ini hadis Jawaban nabi Pada sofa Maruwa Urusan sahih Bukan urusan Huduh Jawaban nabi itu Kala itu Menjawab Tentang sahih Sopat dulu Apa maruwa Maka Di dalam Memahami Agama itu Perlu Banyak Ilmu Di dalam Kitab Usul Fiqh Sebagai Pokok Memproduk Hukum Fikir Ini Hukum Ada Ilmu Yang namanya Usul Fiqh Dalam Ilmu Usul Fiqh Dikatakan Itu Yang direken itu Yang diperhitungkan itu Dengan Dengan umumnya Kata Bukan Dengan Khususnya Sebab Umumnya Kata Jawaban nabi Mulai Mengikuti Ngikutin Allah Itu Umum Nabi Ngikutin Sebabnya Sofak Merwaksai Enggak usah Ngikutin Sebab Ikuti Umumnya Umumnya Kata Harta Bukan Khususnya Sebab Maka Saya Suka Sampai Nama Teman-teman Masjid Sian Masjid itu Dibangun Masjid Yang Nguruh Bangun Nabi Juru Bangun Masjid Masjid Sampai Orang Dimotivasi Siapa Orang Bangun Masjid Maka Allah Bakal Bangun Kediat Istana Di Surah Maka Merlomba Merlomba Orang Pada Membantu Pembangunan Masjid Kenapa Karena Pengen Dapet Istana Di Surah Siapa Yang Nasi Informasi Siapa Yang Nasi Bilang Nabi Yang Bilangin Nabi Masa Masjid Dibangun Maulid Nya Orada Kacau Terus Masjid Mula Begitu Nabi Nabi Dibangunan 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 wajib wajib yang penting ada yang penting urusan makanan nomor 2 gelangah wangi juga jadi kecil-kecil kecil-kecil jangan bagi tau orang bikin judulnya kampanya nah itu gak ada mulit mulit perumunan judulnya kampanye Nabi bol ada payung hukumnya di negara kampanye bol insyaallah kampanye bol bukan kampanye Nabi Muhammad mulit mudah kampanye insyaallah insyaallah Tuhan berkampanye lagi jadi yang diperhitungkan itu umumnya sabdan Nabi Muhammad mulailah mengikuti apa yang Allah mulai dalam lulusan wajah, tangan, pala, kaki itu menunjukkan ternyata maka ternyata habiskan ternyata yang diperhitung yang diperhitung yang diperhitung Fardu apa Tertif itu apa yang namanya Tertif yang kita jelas Tertif kata kita Runut bukan Tertif itu Tertif itu tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum rapih anggota sebelumnya contoh tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum meramping anggota sebelumnya contoh 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 itu nanti di belakangnya contoh contoh waktu kita masuk kaki waktu kita masuk kaki kiri berarti udah kaki kiri berarti kaki kanan su waktu masuk kaki kiri kelihatan sama kita punya mata ada cat di tangan pecat pecat ada cat tangan ada cat tuh tangan gue pecat habis ngecat kaki berarti tangan kanan ini belum belum rapih masih ada yang belum kena air berarti tangan kanan ini belum rapih tangan kirinya gak sah kaki kanannya gak sah apalagi kaki kiri balik lagi hilangin dulu pecat nya udah kita hilangin pakai tenor tau tenor toko bangunan aja saya banyak di situ orang-orang pikirnya tb sinar jaya tb tb toko bangunan iya bukan toko bangunan berduk dan langsung sudah hilang sirap segini dolar dan ya sudah tangan kiri habis ini kaki kiri gak boleh karena tapi itu gak boleh pindah sebelum rapih ya ini sudah sirap tadi dari itu gak boleh langsung kaki, karena enggak tertip maka kalau kata kita sejauh umum tertip-tip wajah duduk udah rapi benar wajah, baru tangan tangan, udah rapi, baru pala pala udah rapi baru kaki itu namanya tertip timpun permasalahan bagaimana kalau ada di petukangan, itu mana pun utara kalau ada di petukangan utara orang kaya orang kaya banget budi kaya gue punya banyak banyak banget gue karyawan aja banyak ada seratus karyawan termasuk wudhu mudu aja punya karyawan basu wajah lain basu tangan kanan lain tangan kiri lain kepala lain kuping lain pinggiri sampai kaki kaki kiri lain sakit kayaknya mudu wajah punya anak buat kata dia pri butuh barang suruh nilam barang nilam barang wajah tangan tangan kiri kiri barang semua pri mulai ini pakaian yang serah wajah jual karena gak kan yang selah wajah sebab gak tapi kalau aku salah aman wajah udah baik ini 100 puncok tan 100 bukitnya banyak memudin tangan kalau begini sah karena tapi kalau barang yang sah wajah jual begitu itu juga kalau pak mudinnya niat kalau kakak niat kok terus wajah kakak kakak satu memuanya kan begitu ya kan niat terlupa pasu banyak wajah pergi satu minta nanti dua kalau berenang nanti kalau berenang nanti kebetulan gratis ada temennya sambil naik pangkat dari mau hiburan ke puncak hiburan ke puncak ada kalau berenang butuh yang perlu anjong pakul blues waktu mendeng dia niat budu waktu mendeng di dalam air aku niat berbudu dengan kata dari sekecil karena Allah tanya para berbudu di dalam air nyat nyat kita niat ya ini aku niat berbudu mengangkat atas kecil kontrol jadi pas terus langsung selan jadi itu juga tertib juga namanya kalau saya tidak namanya tertib kemudian ingat dalam hujuh ini terima kasih Terima kasih.